musik 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 dingin brother berapa ini? minus 2 minus 2 minus 2 kita mau naikin balon udara dan ini minus 2 muka gua ga keliatan gelap anjir asik gelap ini subuh jadi gua mau naik balon udara dan kita jalan naik balon udara dan ini minus 2 gila dingin banget lihat ini balon udaranya musik nah itu dia balon-balonnya udah boleh dinaikin udah mulai ke atas balonnya nah itu balonnya udah mulai ada yang naik ini juga ini balonnya yo tuh pagi ini gua mau naik balon udara kan? nah itu balonnya di belakang gua udah pada mau pada naik semua ke atas ntar gua naik ke atas dan ini sekarang suhunya adalah minus 2 dingin banget gua harus pake topi pake jaket kulit gini dan it's awesome keren banget ini gua lagi di di Cappadocia nah tuh liat tuh lagi proses balonnya lagi di diisi sama udara panas ke atas diisi sama udara panas liat dan go ke sisi lain let's go lihat itu bardziej kita naik balonnya kita hampir di 넘ang Nah ini dia, ini balon-balonnya lagi mau terbang Nah ini dia balon kita Ada yang terbang, ada yang udah naik balonnya Yo, gue ada di atas balon udara Sama Zerin Halo Semua orang harus datang dan melakukan itu Di Cappadocia Ini Cappadocia, luar biasa Di tempat yang di atas Di tempat yang di atas Ini view dari atas bro Lihat balon Mantap view dari atas Ya Ya Wah, ramai Keren banget Selanjutnya Selanjutnya ini gue ada di atas Jadi view nya akan dari atas semua Nah seperti yang lo lihat Itu di bawah masih ada balon-balon yang belum terbang Dan batu-batu itu Ini kota batu di Cappadocia Nah itu masih ada balon-balon yang ada api-apinya Jadi lagi coba diterbangin Nah untuk bisa kesini Gue cuman mau ngasih tau Jadi Sebelum kita naik van itu tuh yang putih-putih di bawah Kita turun Dulu di Istanbul Dari Istanbul itu Kalau mau cepat naik pesawat ke KSRI itu Satu setengah jam Tikitnya sekitar 500 ribuan ya kalau gak salah Dari KSRI itu lo naik travel Lo ke Cappadocia baru Dan lo gak bisa langsung booking Maksud gue Lo gak bisa langsung naik Balon udaranya Lo mesti booking dulu Dan kalau memang cuacanya gak bagus Lo juga gak bisa terbang Jadi Safety is number one Untuk harganya sendiri Ada yang 140 euro Dan untuk anak-anak Diskon setengahnya Idealnya sih lo mesti nginep dulu satu hari disini Besoknya Atau lusa lo baru naik balon udara Nah saran gue Karena balon udara ini Lo naiknya dalam kantong-kantong basket keranjang gitu Jadi jangan pakai baju yang ribet Semacam rok Atau apa yang bisa nyangkut Karena kita naiknya bakalan manjat Ada yang isi 8 Kalau gak salah 16 sama 32 Dibagi setengah-setengah Dan ada satu orang pilot Yang mengoperasikannya dengan gas dan GPS Shiftnya yang pagi Pagi itu sekitar jam Dari subuh Dan kita di atas ini sekitar 45 menit ya Selanjutnya 2 jam kemudian Setelah mendarat Akan ada yang terbang kemudian Nah lo lihat tuh Matahari udah mulai nongol kan Ini yang gue kejar Gak apa-apa gue dingin-dinginan pagi-pagi Tapi gue tuh pengen dapet Sunrise nya Nah ini kalau gak salah ketinggiannya udah di 500 meter dari daratan Udah lumayan tinggi 500 meter Eh Dan Dan Hari ini Yang terbang itu sekitar 75 lebih Balon udara Dan Di atas itu gak terlalu dingin ya Gue gak tau sunyi berapa Tapi di bawah itu minus 2 Dua Dingin banget Oh Ausan Itu lihat mataharinya udah mulai nongol Dan udah agak kuning-kuning di Cakrawala Jadi Gak rugi gue bangun pagi-pagi Untuk naik ini Dan Kalau emang lo ada waktu ke Turki Lo wajib Lo harus naik balon udara di Cakrawala Ada tempat lain sih Kayak di Australia Di Melbourne Kalau gak salah Tapi view nya lo lihat Kayak paling keren tuh Menurut gue di Turki deh Wah Tuh lihat tuh Udah Agak kuning-kuning Nah itu ada Bias-biasan Sinar matahari Iya kan Gue juga gak bisa ngitungin Ada berapa banyak Balon udaranya yang Beterbangan di atas ini Naiknya sih Agak-agak serem ya Awalnya ya Karena kan Dia cuman Keranjang kayu gitu Gak ada kacanya Pinggirannya ada busa-busa Lo cuman pegangan Yaudah nasib lo sama si pilotnya aja Naik baca doa ya kan ya Dan Yaudah Semoga baik-baik aja di atas Tapi lo lihat reviewnya Ini di bawah ini Kalau gak salah nih lembah Lembah apa gitu Gue lupa namanya Tadi si Serin yang pemandu gue bilang Cuman gue lupa nama lembahnya ini apa ya Lo lihat dong Itu ada satu Balon tuh di ujung sana Beuh Cantik brother Tuh liat Gak sia-sia kan Gue bangun pagi Mataharinya Cakep banget Ini udah mulai agak hangat ya Kayaknya udah mulai Sekitar 10 derajat celcius kali ya Masih angin-angin semiwir-semiwir dingin sih Wah Ini kayaknya baterai gue juga Gak banyak Kemungkinan gue gak bisa nge-save Nampilin video di bawah Karena biasanya Di bawah itu akan ada Acara ceremony dengan wine Dengan foto-foto Dan Gue gak bisa karkan mendaratnya Tapi katanya mendaratnya juga lumayan Gak tau dimana Karena kan pake arah angin ya Jadi ngikutin aja di mendarat dimana Dan katanya sih ditangkep di bawah Ada kru-kru nya Ya sayangnya Ini baterai gue mungkin Gak cukup Karena udah Abis Ya viewnya segini aja Jangan lupa untuk subscribe Tekan tombol merah Like dan share jika suka video gue Oke brother Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya Oh itu dia tempatku mendarat kayaknya See you And bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax